Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi Biasanya, film-film Cina itu seringkali meniru film-film yang sudah terkenal tetapi hasilnya itu kadang masih jelek Bahkan, gak jarang tiruannya itu malah diolok-olok dan menjadi lelucon orang-orang di seluruh dunia Tapi, beda halnya sama film satu ini karena Cina benar-benar serius memproduksinya sampai-sampai mengeluarkan biaya jutaan dolar Pada minggu pertama saat film berjudul Asura ini ditayangkan mereka berhasil mengumpulkan uang lebih dari 100 miliar guys Jumlahnya udah sangat banyak kan? Tapi, kenapa dibilang gagal ya? Nah, sayangnya hasil tersebut tuh gak bisa menutupi biaya produksi dari film ini karena biaya produksinya aja udah lebih dari 1,5 triliun guys Setelah dinilai gagal, Alibaba Pictures yang merupakan perusahaan milik Jack Ma menarik film Asura tersebut dan sekarang film Asura itu sudah lenyap tanpa bekas di Kid Boon Alibaba Pictures sendiri menyatakan bahwa mereka akan mengedit film tersebut terlebih dahulu dan nantinya akan dirilis kembali di kemudian hari Padahal, tadinya film tersebut direncanakan akan menjadi Lock of the Rings versi Cina yang terinspirasi dari mitologi Tibet Lalu, kehadiran artis papan atas bernama Lewu yang menjadi salah satu pemeran dalam film Asura ini juga gagal untuk menyelamatkan film ini dari kegagalan guys Kira-kira kalau kalian mengalami kerugian gede banget kayak film Asura gitu kalian bakal ngapain guys? Coba deh kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah video ini Nah, gak lupa juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, kita like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!